Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi teman-teman di channel kita Marufam Indonesia Nah untuk sekarang kita mau coba melihat pasar-pasar hewan yang ada di daerah Purbalinga nah harusnya sih berangkatnya mah pagi cuma karena tadi saya harus cari rumput dulu harus biar persiapan untuk makan domba jadi mungkin agak siangan dan ini baru pulang baru pulang banget berarti tinggal kita berangkat nanti ke pasar Oke guys tinggal kita jalan aja Oke guys kita udah di pasar hewannya tinggal kita tinggal kita review aja nih pasaran segitu bagaimana Pak pasaran 2000 jantan untuk kambingnya kalau domba berapa Pak kalau domba ini sekitaran umur berapa anak kami ini dua bulanan orang-orang kebetulan hari ini hari pasarnya hewan di Purbalinga jadi kayak gini guys rame banget orang-orang yang pada mau jual domba ataupun yang mau cari domba kebetulan saya lagi ada di bagian perdombaan ya jadi disini tempat berkumpulnya orang-orang yang mau jual beli domba tuh kita lihat guys dombanya bagus-bagus banget ya saya tertarin dengan domba ini tapi kita belum tahu harganya berapa nah biasanya cara saya gunakan untuk mengetahui harga domba ya tinggal diem aja di sini sambil nanti orangnya itu bakal nawarin harga misalnya kayak dua ribu dua ribu atau tiga ribu tiga ribu gitu berarti kalau dua ribu tuh dua jutaan kalau tiga ribu tiga jutaan nanti baru deh kita coba tawar di harga yang kita mau nah selanjutnya cara kita memilih domba juga nggak bisa sembarangan guys karena kita jangan tertipu sama tampilannya kita harus cek bagian sininya ya bagian tulang belakangnya karena bulunya kan tebel banget nih takutnya pas kita beli pas nggak dicek nggak bulunya tebel kirain gendut pas dicukur eh ternyata kurus begitulah kurang lebih cara memilih domba iya sudah sama bapak siapa ya Master 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 ini kisaran harga berapa Pak ini yang 2002 juta 200 itu sudah harga pas atau bisa ribu bisa dua ribu bisa harga dua ribuan ya Pak Bapak setiap ada pasar selalu ke sini ke sini hari kemis hari kemis kemis sama Senin di hari minggu ke Purwonegoro ini Bapak peternak atau jualan 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 beli kandang Oh berarti Bapak tidak ada juga ada berapa ya Bapak ada anak Widi dan satu ekor satu ekor alamatnya gembong gembong alamat berapa alamat mana gembong gembong oke siap jadi kalau temen-temen ya temen-temen yang kalau misalnya mau cari domba bisa cari nama Pak Widi ya Midi Pak Midi alamat gembong ya guys ya nah ini domba nya lumah gemuk sekali guys bagus-bagus misalnya harga 2 juta ya Pak bagus sekali ya Bas ini tinggal satu bawa lima tinggal satu bawa lima tadi Pak berarti Bapak tinggal satu tinggal satu mantap ya cair berarti nih Pak boleh tadi 18 nanti lepas Pak kenapa itu Pak masih terlalu oh rugi kalau Rp1.000 untuk nah oke teman-teman berarti penyelaskannya disini itu sekitaran harga Rp3.000 ya tidak semuanya tidak semuanya tergantung jenis ya tergantung jenis dan tergantung umuran oh iya teman-teman disini juga dipasar Perbalingga juga menjual aneka ragam aneka ragam rumput ya aneka ragam rumput untuk perikatnya dikisar dikisaran harga Rp25.000 atau Rp20.000 ya tadi saya juga sempat nanya nah ada kangkung ada daun naka berbagai macam ya guys jadi ya lumayan lengkap lah untuk Pasar Perbalingga bahkan ada ada daun itu ada daun ada daun gama umami ternyata ada yang jualan daun gama umami sudah diikat-ikat ya dan ini tadi saya tanya kisaran harga Rp25.000 atau Rp20.000 satu ikatnya satu ikatnya entah nggak tahu bisa ditawar apa enggak cuma tadi saya cuma nanya-nanya aja nggak tahu deh bisa ditawar apa enggak nah oke teman-teman segitu dulu ya kita keliling-kelilingnya karena sudah lumayan siang terlalu siang ya teman-teman mungkin segini dulu ya konten kita hari ini untuk kedepannya nanti kita bakal bahas lagi tentang teman-teman domba-domba nah kita akan masih belajar nah tadi saya juga sempat belajar tentang harga-harga domba jadi sebelum kita bertenang kita harus tahu pasaran harga atau kita mau perjualan kita harus tahu berapa sih harga patokan atau harga domba-domba yang ada di daerah kita masing-masing oke